Intro Ketemu lagi dengan Ari disini Kalau pernah nonton video yang ini Tentang Ari sebagai musik produser Nah kali ini kebetulan baru kemarin ya Ari ya Di AMI Award ternyata dapat dua penghargaan ya Yang ini Waaah bisa megang Jadi di video ini kita akan bahas Tentang mixing mastering lagu apa nih? Adurayu Adurayu yang artisnya adalah Glenn Fadley, Tulus, dan Yopi Widianto Itu lagu oleh Yopi ya Lagunya oleh Mas Yopi Produsernya dia Produsernya dia Kalau Ari sebagai? Saya ikut main, main drum disitu Main drum juga, terus bikin string arrangement Sama mixing Mixing, mastering juga? String Oh jadi satu paket Ini ya, semuanya dikerjain Atau bukan semuanya Kebanyakan Ari yang jadi penjaga gawang akhirnya Mixing dan mastering Nah disini di video ini akan bahas Bagaimana proses mixing dan masteringnya dari Ari ya Oke, kita mulai aja Gimana? Sekarang apa yang mau dikerjain dulu? Ya mungkin dengerin sedikit aja Oh gitu ya Ya oke, stop Nah itu lagunya ya Kalau kelamaan nanti sama YouTube di ini Segini itu kekat Ya nggak apa-apa gampang nanti Nah jadi gini Ri Mungkin saya tanya dulu tentang proses rekamannya Nah oke Jadi gimana ini? Jadi waktu itu saya dihubungi pihaknya sama si Ovi Terus dia bilang katanya, Ri ini saya mau ada project Terus cuman saya belum tahu lagunya akan jadinya seperti apa Jadi kita ketemu dulu Ketemunya gimana? Maksudnya ngasih demo dulu atau ketemu? Nggak langsung di studio Oke, jadi begitu ketemu di studio Ya rencananya gimana? Ya kita rekaman hari ini Oh langsung? Begitu langsung Jadi si Glenn Freddy sama tulis juga ikut? Nah kalau mereka nggak tahu Mungkin mereka ada pertemuan penahuluan dulu Jadi belum langsung baru sama si Tapi nggak tahu Kalau jangan-jangan semuanya digaraf hari itu juga ya Liriknya langsung hari itu juga Jadi soalnya Menurut Mas Yovinya Katanya waktunya pada sibuk semua Jadi akhirnya Yang penting Tulisnya ada Glennnya ada Bandnya ada Udah apanya ketemu dulu lah Akhirnya kita berkumpul di Art Sound Art Sound Nah itu Mas Aryo ya Dipakai Akhirnya ketemu di sana Oke, lagunya mana? Ini Belum ada Oke, lagunya tapi sudah ada di kepala saya Begini-begini Tapi liriknya lagi digarap sama Tulis Ya udah ketemu Habis itu kita ada di sana Saya ketemu Rizanda Juga ada Haris Pranowo Terus ada Bas Pasis ya Terus ada Haris Pranowo Terus ada Mas Bambang Kahitna juga Oh Iya Kalau nggak salah Apakah ada Mas Hari nggak ya? Hari Kahitna Lupa Pokoknya Cepat yang ngisi itu cuma kita ber 4 Kalau nggak salah Hari jadi drummer-nya ya? Saya main drum Harisanda main bass Terus Haris main pianonya Mas Bambang juga ngisi synth Terus Mas Jovi juga main piano Dan ada Tulis Ada kliennya Jadi prosesnya digarap hari itu juga Jadi kita main kayak gimana Rizanda mainnya Udah pokoknya main aja Lagunya gini Udah bassnya jadi kayak gitu Itulah hebatnya musisi Indonesia Spontan Mudah-mudahan Spontan tapi bagus Ya yang jelas sih ya Rekaman ini ya Ya itu hasil ngejam gitu Ya udah main kayak gini Lagunya partnya gini-gini Udah Paling kita nyobain berapa take Berapa kali Coba Coba Udah bagannya gini ya Udah abis itu Kita take ya Itu malah langsung take vocal Di situ Mungkin cuma satu shift Kayaknya pokoknya untuk project ini Pokoknya suara udah jadi Udah plus take vocal Udah sama ini Plus bikin video clip Langsung di situ Video miring Super banget ya Nah Sekarang kita langsung ke mixing nya Berarti sebenarnya Karena udah direkam di art sound Mungkin Preparation nya gak terlalu ini ya Karena audionya udah aman ya Audio sudah aman Mungkin memang ada beberapa editing Karena itu kan Mungkin ya karena live Mungkin kita juga Oh ini kayaknya dirapiin sedikit lah Ya ada Biasanya apa? Drum Drum ada sedikit Ya hampir semuanya sih Hampir semua ada sedikit Tapi sedikit lah Jadi bukan-bukan berarti ini pure ini juga Cuman sedikit Tune sedikit lah Karena buat rekaman itu kadang-kadang Mesti agak rapih gitu ya Lebih rapih gitu Tapi gak terlalu major sih Saya percaya kok musisnya hebat semua Tinggal lihat Ya beginilah session nya Oke ini ya Jadi pake he base 6.5 ya Terus plug-in nya apa? Plug-in nya Standard sih Kalau saya sih Biasanya saya sih Emang group kayak kick nya disatuin Snare nya disatuin Thoms nya disatuin Terus saya bikin Biasanya kick snare tom itu saya bilang drum shell Jadi semuanya yang berupa Terak Itu tuh jadinya Terak sih Jadi persimbalan Masukin ke overhead Sama hi hat Saya langsung masukin ke summing drum Sama ada parallel compression Untuk drum ya Untuk drum Untuk rata sih Pake Ini cuma pake Parallel compression cuma pake ini KPI Eh mau dilihat lagi Nah mungkin dari ini Dari drum nya itu Di individual nya ada Di individual nya Kalau yang ini mungkin Gak terlalu Kalau gak salah gak terlalu banyak Sebentar saya lihat Gak Gak ada ya Gak ada apa-apa Karena ya itu Hasil rekaman yang udah bagus Ya sudah jadi Jadi kita Kejarnya waktu rekaman Sebaik mungkin Dan ini juga Sebenarnya kan lagunya Kita pake brush Kalau pake brush Itu kan sebenarnya gak terlalu Gak terlalu Artificial kick nya Mesti dibikin apa Jadi saya lebih kayak Ngebersihin Ini organik lah ya Organik Jadi ini kayak Kick Saya sih emang Ini cuma Kalau gak salah Ada ring di 52 yang saya cut Gak terlalu Gak terlalu Gak terlalu Terus abis itu Cuma pake Itu berarti di Apa di Bass nya ya Di Oh kick nya Kick nya Ini saya gabung kick Ini kick in aja Apa kick in out ya Oh iya Ada in dan out Gak ada processing Apa-apa Abis itu Saya pake SSL channel Bisa di SSL Kenapa Ya cuman ditambah Low end sedikit Low end Tapi ini saya cut Emang di Low mid nya It's made sih Cuma bersihin aja sih Gak terlalu dibikin Gimana kick nya Kan ini juga Emang soft Gak apa-apa Di play Bisa di solo gak itunya Drum nya Boleh Dari tengah Nah Gak terlalu banyak processing ya Gak terlalu banyak processing Snare juga volume nya sih Bisa di building kecil Ini lebih banyak overhead sih yang kerja Cuman Capture overhead nya ya Snare juga Snare juga Cuman Cuman Ditambah high end aja Ini cuman Low mid lagi di cut Cuman segitu Gak di gate Gak di gate Biarin aja Itu mic nya berapa Kalo ini Ini standar sih Ya 8 Masingnya Close mic semua aja Kick snare Tom Tom Overhead aja Kalo overhead Kayaknya gak ada apa-apa Oh cuman Waktu itu mungkin Cuman kurang bright Jadinya kira Tambahin bright ya Oke Berikutnya Ke bass Bersama ku Mulai hari baru Hilang ruang untuk Cinta yang lain Cuman Compress Nah ini proses apa nih Tambahin ini Saya lupa Ini kalo gak salah sih Cuman bikin lebih normal Jadi plus Gak tau what itu Mungkin di datanya Kayaknya saya perlu tambah 800 sedikit Sama saya biasanya Ya Agak standard sih Katanya biar lebih normal Sekitar 700 sama 1,4 Ini sih 800 sama 1,5 Biar lebih muncul Katanya Oke Kalo yang terakhir Kalo yang salah ini Saya tambah apa ya Ini sih sedikit sih Oh iya itu 250 aja Dikan sedikit Yang ini nya Oke Gitu ya Bass Nah Lalu Lalu yang Piano Enggak juga ya Piano Pianonya akustik atau ini Enggak Piano Pake Mas Shofi Pake CP1 Yamaha Yamaha Oke 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 Jadi ini ada dua piano Memang satu elektrik Satu Bisa disolong gak Dalam ruang untuk cinta yang lain Lupakan dia Terus CP2 200 nya agak Berlebih Jadi saya coba Oh Mid long nya itu ya Tapi ini juga soalnya ini Jadi di channel juga saya kasih Gini sih Jadi Kalo ini dilepas gini Oh iya Gendeng ya Mungkin oke kalo buat cuman solo piano sama ini Ini kan digabung gini Jadi udah makan yang lain ini ya Kalo Sebagai Kombo ya Iya Jadi sekat ini lumayan agak banyak sih Ini 9 dB Ini nih Berapa nih 800 nya nih Sekat 9 juga Ya karena ini formatnya band Dan juga Rensemennya agak dense Jadi ya Apa Masih Ada Ya perlu Perlu ruang lah Jadi ini banyak di eki Banyak di Dikurangin Dikurangin Jadi emang mungkin kedengeran tipis kalo lagi Apa Di solo Tapi poinnya bukan disitu ya Poinnya bukan disitu Pas lagi Semuanya blending ya Apalagi ada elektrik piano juga kan Hmm Elektrik pianonya dibanding ini berbeda Bukan layer ya Agak berbeda Oh beda Ini yang main Ini Haris Oh Haris 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 Ya mungkin karena juga Apa Ini juga beda kan soundnya gitu Dengan Si Apa Dari mas Yovinya juga Jadi gak nabrak Gak nabrak gitu Jadi kayak Kita double aja gitu Ya kan Terus apa lagi nih Setelah ini Gitar? Gitar gak ada Lagu ini gak ada gitar Gak ada gitar ya Oh iya kalo Terus apa lagi yang harmoni Kalau motif ini gak diapa-apain Cuman saya waktu itu Coba Sama Ini dari wave ya Iya Semuanya dari wave Kebetulan tadanya itu Maksimalkan apa yang ada Apa ini Jadi diapa itu sih Ini di Nah ini juga sama Motif ini lumayan ada build up di low mid Oh iya sama karakternya Jadi ya Dikurangin Dikurangin Kurangnya lumayan berasa sih Minus 12 Terus abis itu yang harmoni apalagi? Apalagi ya String kali ya Tambahan Iya tinggal Cuman string aja sih Habis itu Nah stringnya itu Ini ya Apa? VST ya VST nya apa nih? Pake LS foreign string Oh last Last Datanya bisa liatin gak nih? Data Ininya MIDI nya Ini Saya memang biasanya sih Bikin ini selalu kayak gini Kondisinya biar Kalau ternyata ada ide Ternyata pengen langsung Pengen pake asli Udah tinggal Oh ya diganti Gituin ke software notation Langsung bisa jadi Berarti ini di Adurain itu Sebenarnya stringnya bukan asli ya? Bukan Bukan Maaf ya Biasanya kan Teg sampai gimana Waktu teri Cuma kan ini kan Proyeknya memang Cepet-cepet ya? Bisa dibilang proyek buru-buru Oke Berarti ini aneh juga ya Gak ada gitar ya Biasanya kan gitar tuh Di lagu-lagu kayak gini Penting juga Gak ada sih Mungkin gitarisnya Lagi gak bisa Banyak jawab pun Gak tau Sebenarnya pekes muncul Pas muncul sampai sana Adanya cuma ini Sudah ngisi ya Jadi udah ngisi ya Sudah ngisi Jadi cuma minus Si string aja Sama ada Mas Bambang ngisi Pad-pad gitu Oke Jadi itu Ari sendiri Yang isi stringnya juga ya? Bukan Yofi malah ya? Bukan kalau ini Ini saya bikin LX scoring string Kadang-kadang agak dry Oh, ini dikasih revoke? Ya dikasih revoke Revoke-nya apa? Di-insertin aja Airverb Revoke ya Tinggal di mix-nya diatur ya Ya Benar gitu aja Terus hampir sama Gak di ini? Gak di cut di mid-nya? Low beat ada nih Oh ada Di sekitar 300 ada Di sekitar 4 Yang paling penting Vokal Dua itu Pas nyanyi bareng Itu kan Range-nya benar-benar berbeda Itu Gimana treatmentnya? Gak ada treatment khusus sih Coba Kalau ini sih saya Vokal mentahnya coba? Mentahnya Ini tulus ya Dan sendu yang lama Dia yang dulu pernah bersamamu Memahat kecewa Ini waktu itu pakai mic apa? Waktu itu pakai U87 U87 Si Glenn juga ya Ada yang waktu itu Kalau tidak salah dipasang dua mic U87 U87 Kalau tidak salah ya Nanti gue tanya Mas Tario Jadi ada yang nyanyinya bareng Ada yang nyanyinya sendiri-sendiri Kalau tidak salah yang depan-depan ini Cuma mereka sudah siap saja Kapan disuruh Nyanyi bareng Jadi bagaimana ini? Sekarang treatmentnya apa itu? Satu-satu di design Oh ini oke ya Sebentar ya Kita balik dulu ya Ya oke Ini C4 C4 Kompresor multiband ya Ya multiband Ini juga gak terlalu banyak Saya cuman ini kebetulan ini I-nya Iya Jadi semi-DSer Semi-DSer ya Oke terus Terus Ini Nah Nah Waktu itu kalau gak salah sih Ada high Low pass dan high pass Loh pass dan high pass Rata-rata sih banyak ngangkat sekitar K300an Yang menjani milikku Bersamaku mulai hari ini Hilang ruang untuk cinta yang mahal Kebetulan emang ya kalau Tulus juga emang cukup stabil sih Iya Dan apalagi udah lama banget ngurusin vokalnya Tulus ya Dan sebenernya kalau dia sih gak perlu diapa-apain Iya Aslinya memang karakter dia Nah sekarang kita ke Glenn Meski ada kecewaan Separuh jalan pernah dilewati Meski ada kecewaan Separuh jalan pernah dilewati Meski ada kecewaan 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 Iya Oh Yang penting ada reverbnya Hahaha Kalau ini saya pakai DSer kalau ini Oh iya DSer Karena dia lebih ini ya Lebih sibilans ya Beri ku kesempatan Di situ nih Sama-sama juga ya Untuk rekaman yang ini memang ada low pass filter si dua-duanya High pass low pass ya Terus di beat low lagi dikurangin ya Iya Bersama ku Ini trinanya dua-duanya sama Iya Entah karena memang nemunya gini atau udah males Hahaha Tapi ya bunyinya aman lah Aman lah ya Nah pas yang bareng itu ada? Pas sebagian bareng Pas sebagian bareng Gak ada utuh Oh gak ada ya Mereka gak ada nyanyi bareng Ada Oh udah Itu Paling ini saya cuma panning sedikit ini Apa ya Si vokal Pokal Cuman gak Bener-bener di tengah Cuman itu aja Jadi yang satu Cuman lima Oh lima Lima yang jaman Glen Glen Tahun lima Tahun lima ya Itu salah satu trik juga tuh Kalau ada beberapa Dua penyanyi Kalau di center Gak terlalu center Tapi Berasa tetap center Hari baru Hilang ruang untuk Cinta yang lain Aku Cuman gitu ya Hahaha Makanya Udah merek Memang itu Kadang-kadang mixing itu Hanya Memoles Apa yang sebelumnya Udah di ini ya Di recording nya itu yang penting Iya Jadi kadang-kadang Memang Untuk lagu yang kayak gini Mungkin kebetulan Karena ini lebih organik Dan juga Ya pakai Ya bukan drumnya Juga pakai brush Biasanya kalau brush Capturing nya kayak Kita rekam jazz kan gitu Jadi gak harus di EQ Gimana gitu Suara asli Ya Utamanya dari sound draft nya Juga overhead sih Betul Itu agak beda Dengan misalnya yang rock Atau apa yang Utamanya yang individual nya Kalau ini overhead nya Ya Nah Nah Ini kalo misalnya kita Ngecek Nah Nah Snare dan tom nya dimati juga Udah Gak beruang Iya, iya. Dia cepat menambahkan sedikit ya. Buat lebih definisinya. Sebenarnya kalau misalnya ini tidak ada juga masih bisa jalan. Nah, sekarang ini Mastering nya gimana? Ini sebenarnya cuma di gedein doang. Pakai apa? Volume Master. Pakai Maximizer limiter nggak? Pakai Maximizer, pakai FGX. Bisa lihat nggak? Sebentar, saya coba lihat dulu. Iya, cuma ini tuh. Oh iya, nah itu. Udah. Coba dibuka. Ini cuma pakai Slate Digital. Paling memang ini, jadi ini ada compression sedikit sama ini digedein aja. Nggak tahu ini menyalahi kaedah atau enggak. Cuma semoga berhasil. Iya, iya, iya. Ya udah jadinya begini. Jadi milikku, bersamaku mulai hari ini. Ya hasil akhir yang sudah jadi itu ya, cuma ini doang. Iya. Pas bagian paling keras tuh, diberapa dia kira-kira? Mungkin sekitar segini ya. Hai. Pergi denganku, lupakanlah ragu denganku.. Oh, oh, ooh.. Oh, oh, ooo.. Emang nggak teralu ini sih. Itu tapi emang, alah. Yang penting nggak kita dapat dynamic-nya tetap datang ya. Nggak terlalu terkompres. Iya. Karena lagunya, memang Menutup begitu dia. Dynamic banget lagunya. Aku ingin dirimu Aku ingin dirimu Tetap jadi milikku Jangan ulang diragukan Bersama ku mulai hari baru Hilang ruang untuk cinta yang... Kira-kira segitu kalau itu ya Oke, makasih banget Tri Sharing-nya pasti sangat berguna Bagi viewer channel Altsonika Semoga ya Ya mungkin ada satu pesan Untuk mixing engineer pemula Kadang-kadang mereka kan Complainnya kok gue gak bisa bagus Atau gimana sih supaya bisa bagus Atau apapun lah Pesan buat mereka Mungkin sih kalau dari saya Coba aja terus ya Soalnya kadang-kadang dan juga gak usah Mungkin perlu dikasih tau Ari Udah berapa lama Biar orang-orang kan Kok gue udah 2 tahun gak bisa Ari bisa cerita Ari Dari kita mulai aja dulu Iya tahun berapa itu kita Tahun 9 berapa loh? 92 Eh ya 92 92 sekarang 2019 Jadi berapa tahun tuh? 27 tahun 27 tahun Jadi untuk kalian yang masih 2 tahun 3 tahun Ya sabar aja Enjoy aja Ari Nggak harus sampai 27 tahun juga sih Cuma itu karena kita belum ada internet Kalau jaman sekarang harusnya lebih cepet dong Iya bisa lebih cepet Terus sekarang kan juga ya maksudnya semua peredaran informasi udah cepet Dulu kita gak ada tempat untuk belajar Belajar sendiri ya Kayaknya mengulang belajar Iya mengulang belajar Dan itu makanya saya dulu pernah ngomong di yang video sebelumnya Di video sebelumnya Bahwa saya gak bisa bilang bahwa pengalaman itu membantu Bukan saya bilang Pengalaman membantu pasti ya Tapi Setiap kita Melakukan suatu Ada era baru Apa yang kita punya ini belum tentu bisa jadi pengalaman buat orang Seperti waktu itu saya bilang bahwa ini analog Saya udah tau pakai splicing tape bisa Pakai ini bisa Sekarang ngapain motong pita Iya Nggak ada poinnya Nggak ada poinnya gitu Sekarang lebih orang tuh auto tune lah Apa Atau editing Ya ini apa Dulu kan istilahnya undestructive editing Iya Soalnya dari pas itu Bisa dibalikin Kalau jaman pita kan dulu kita Nggak bisa diadu Dua kopi Tiga kopi Salah potong Udah kopi lagi Bikin lagi Terus kan semuanya dulu Ya waktu jaman dulu Masih pita Kalau untuk ada 16 channel yang pengen di treat Harus punya 16 processing Kompresornya mesti punya 16 biji Alias mahal Jadi karena keterbatasan mungkin akhirnya kita Berusaha mendapatkan yang terbaik dari yang keterbatasan itu Kalau sekarang kan Unlimited possibilities Maksudnya orang bisa apapun dia lakukan Tapi ternyata malah membuat Terlalu banyak opsi Malah akhirnya orang nggak bisa Gimana dapat yang bagus Dengan waktu singkat Kalau dulu kita dituntut Pokoknya harus bagus Dengan cuman Pasitas yang sederhana Tapi emang dengan nadaya Makin sekarang teknologi makin maju Justru ya Harusnya lebih Ya maksudnya sekarang mungkin Ya rentangnya waktu itu Kita dikasih waktu berapa? Tiga bulan Kalau sekarang dikasih waktu kapan? Dua hari Oh iya Jadi otomatis Dulu kita produksi bisa lama banget ya Bisa akhirnya ya maksimal juga Terus kan dulu eranya kalau rekaman tuh 70 shift Sekarang klien denger dua shift Pahal banyak banget Banyak banget gitu Vokal take dirumah Sekarang kan gitu Dulu kan gitu Makanya take vokal Oh gagal take vokal lagi Belum apa lagi Sampai maksimal ya Keterbatasan studio Dulu kan hanya studio besar Yang bisa kayak gitu Akhirnya kita masuknya ke label Kan salah satu alasan Terus masuk ke label ya Di Danai ya Oke Itu berarti ya Ya akhirnya Jadi apa ya pesannya Kalau gitu Luka ngomong pesan apa Ya mungkin tetap open mind Dan terus belajar Terus belajar Terus Paling utama sih open mind Jadi ketika kita Kita tidak anti Wow ini harusnya begini Sementara ini Semuanya tools Semuanya alat Jadi ya mungkin Kalau kelihatan Saya agak takjub juga sih Ternyata ini sangat basic Baru sadar ya Ya maksudnya Banyak jawabannya Ngeratanya ini Kayaknya cukup segini Kayaknya cukup segini gitu Mungkin orang berharap Banyak plugin yang hebat-hebat Macem-macem Spok filter apa Ini plugin juga Itu-itu lagi Reverb cuma satu Iya Ini cuma berapa ya Cuma satu ya Makanya Jadi kalau mixingnya Belum bagus itu Bukan karena Kurang plugin Dua deng Vokal satu Untuk instrumennya satu Pakai air verb Dua-duanya Air verb ya Waves ya Waves Ya udah Terima kasih hari Untuk sharingnya Semoga sukses Untuk karya-karya Selanjutnya Terima kasih Terus Bekare yang keren Terima kasih Ya makasih Salam audio Sama-sama Salam sa ah T vo-o-o-o... U-o-o-o... U-o-o-o-o-o... U-o-o-o-o-o... U-o-o-o-o... Terima kasih.